Halo adik-adik, jadi sekarang aku lagi ada di kandang bebek di Indramayu dan adik-adik tau gak sih apa saja nutrisi yang seharusnya ada di dalam pakan bebek? Yuk kita dengerin penjelasannya dari narasumber kita yaitu Bapak Haji Edy Pakan itu harus tau dulu gitu kan berapa kandungan proteinnya gitu kan kemudian yang kedua adalah berapa kandungan lemaknya kemudian kalsiumnya berapa kemudian kita juga kalorinya berapa kita harus paham dan harus tau gitu kan ketika di awal itu kalau menggunakan pakan itu adalah pakan senatap kalau biasanya proteinnya itu adalah protein 23 atau 22 kemudian dilanjut lagi yang kedua itu adalah pakan grower pakan grower usianya itu adalah 25 ke atas gitu kan nah itu baru pakai yang nama jenisnya itu adalah pakan grower kemudian yang ketiga adalah finisher pakan itu ada tiga gitu kan ada pakan pertama itu bentuknya itu adalah bentuk kremble kemudian kemudian itu ada lagi ada bentuk mesh kemudian yang ketiganya adalah bentuk teler terima kasih terima kasih selamat menikmati